Atlantis Water Adventures Ancal angkat suara terkait kejadian pelecehan seksual dengan merekam orang yang sedang bilas usai berenang pada Minggu 9 April 2023 lalu. Pihaknya mengecam tindakan tak terpuji salah satu karyawan restoran di Atlantis tersebut dan kini telah disangsi tak bisa lagi bekerja di kawasan wisata Ancal. Hal tersebut terungkap dalam unggahan klarifikasi akun Instagram at Atlantis Water Adventures pada Rabu 12 April 2023. Dalam unggahan disebutkan pengelola Atlantis mengecam tindakan tidak terpuji karyawan tersebut. Untuk itu manajemen Ancal meminta maaf atas peristiwa yang telah terjadi. Pihak manajemen juga menegaskan bahwa terduga pelaku bukanlah karyawan Atlantis maupun karyawan Ancal. Namun pelaku tersebut adalah seorang karyawan mitra restoran. Sebagai informasi saat kejadian pelaku nekat menyelinap ke kamar bilas wanita dan merekamnya. Lebih lanjut dijelaskan manajemen juga memfasilitasi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Pihaknya juga mendukung sepenuhnya atas seluruh proses hukum yang berlaku dari kejadian ini. Kemudian pada unggahan yang sama, pihak Ancal menyebutkan bahwa keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengunjung merupakan prioritas yang paling utama. Dan untuk itu manajemen berjanji akan terus mengevaluasi dan meningkatkan standar pelayanan operasional. Hal ini agar kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Terima kasih telah menonton!